Kedua korban terpeleset Maksud kami di perumahan Tirta Regensi Selasa malam 1 Juni 2021 Suasan Haru menyelemuti rumah duka Dua orang pelajar SMA Bernama Davin Donald dan Sofyan Rizky Di perumahan Tirta Regensi Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung Isak tangis keluarga pun pecah Saat jenazah keduanya Diantarkan kekediamannya di Blok G dan Blok S Oleh kendaraan ambulans Jenazah langsung dimandikan Sebelum disemayamkan oleh pihak keluarga Menurut penuturan kerabat korban Eri Sobari Dari informasi petugas di lokasi kejadian Davin dan Sofyan tewas Saat tengah berwisata Di Curug Rahong, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut Selasa siang 1 Juni 2021 Sepulang dari Pantai Ranca Buaya Bersama dua orang teman lainnya yang selamat Davin yang tengah bersuah foto di atas batu Tiba-tiba terpleset dan terjatuh Hingga terbawa arus deras air curug Sofyan yang melihat sahabatnya terjatuh ke dalam air Kemudian berniat untuk menolong dan langsung melompat ke dalam air Namun naas Sofyan justru tenggelam terbawa pusaran air Sedalam 13 meter Amir Cisewu menginformasikan bahwa Ada dua remaja dari kebetulan dari wilayah kami Di Tirta Regensi, Pamungpek, Banjaran Yang terkena musibah Setelah mereka dari perempat itu Habis berlibur Kemudian mampir di wilayah Rahong Cisewu Dengan tujuan untuk mengambil foto Jadi mengambil suah foto Dan kemudian salah satu korban yang pertama kali terkelincir itu Bernama Davin Karena temannya memang juga dari wilayah yang sama Yaitu di Langonsari Sofyan Rizky Berniat untuk menolong Kebetulan dua-duanya akhirnya juga menjadi korban Kalau untuk Davin sendiri Lebih cepat ditemukan karena Terbawa arus Sedangkan untuk yang Sofyan lebih sulit Untuk ditemukan karena Dia terbawa pusaran air di bawah Rencananya setelah disemayamkan Kedua jenazah sahabat ini Akan dimakamkan pada Rabu pagi 2 Juni 2021 Di Tanah Wakaf Perumahan Tirta Regensi Kejamatan Pamungpek, Kabupaten Bandung Rezi Tia Prasaja, Bandung TV